Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan tahapan pendaftaran partai politik yang akan dimulai pada Senin 1 Agustus 2022. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengumumkan hal itu di Jakarta. Dikutip dari kantor berita antara, Hashim mengatakan pada 29 Juli 2022, merupakan kegiatan pendaftaran partai politik sudah dimulai yaitu dengan kegiatan pengumuman pendaftaran partai politik KPU mengumumkan lewat media, laman, atau website KPU. Kemudian pengumuman pendaftaran partai politik juga dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU. Kegiatan pendaftaran partai politik digelar 1 hingga 14 Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi menurut dia bagi yang lolos atau memenuhi syarat verifikasi administrasi, dilanjutkan verifikasi faktual dan penetapannya dilakukan 14 Desember 2022. Sebagaimana amanat undang-undang pendaftaran partai politik paling lambat dilakukan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara atau 14 bulan sebelum pemungutan suara. Kegiatan penetapan partai politik beserta pemilu. Anggota KPU RI, Idam Holik, menjelaskan tahapan-tahapan yang akan digelar KPU sesuai peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, yakni pengumuman pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, dan faktual. Penetapan partai politik beserta pemilu 2024 serta pengundian nomor urut. Penyampaian hasil rekapitulasi, hasil verifikasi faktual, kepengurusan, dan keunggotaan kepada partai politik serta bawah selu dilakukan 9 November 2022. Masa perbaikan perseratan kepengurusan keunggotaan dan penyampaian dokumen perseratan perbaikan oleh partai politik akan dimulai 10 November hingga 23 November 2022. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Perbaikan perseratan partai politik itu mulai 24 hingga 7 Desember. Selainnya penetapan untuk kepesertaan pemilu akan dilakukan pada 14 Desember 2022 yang dilanjutkan penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik beserta pemilu pada hari yang sama. Balipos melaporkan.